selamat menikmati selamat menikmati kok mau makan kerang? iya ini karena aku takut salah masukin jadi kita pakai kacamata aja dulu ya jadi disini ada dua jenis ada kerang darah tapi ini kita beli yang mini ada satu lagi namanya kupang dia mirip sama kerang hijau tapi ukurannya lebih kecil ya kok kalau suka nih bismillahirrahmanirrahim bukan mbo Allahu Akbar bismillah jadi koko ini alhamdulillah dia suka kerang dan juga alhamdulillahnya enggak alergi karena ya tadi tempat sampah ya itu tadi maunya sama temis kangkung tapi temis kangkung kangkungnya kehabisan karena terlalu siang pokok mau nuangin juga bismillah Allahumma baliklah Nabi maru saktan Allahumma sudah berdoa kita ya sudah 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 terima kasih Allahumma Allahu Akbar duduk sini ini mami juga punya ya kan koko juga punya pasang disitu mau dipasang sini jangan dicabut ini punya koko pasangkan disitu mau dipegang aja jadi dia ini sebenarnya bukan bilang emboh tapi dia tuh maksudnya tuh Allahu Akbar iya sama mik apa namanya mik ya sedap gimana sedap sedap gimana sedap gue sedap kayak gini kan dia sedap emboh emboh jadi gini temen-temen ya kalau mama makan tuh ya pas menyuapin anak emboh oh tutup ya kalau batuk ditutup nah kamu sampai emboh emboh sih jadi aku mau suapin dia dulu karena aku takut dia keburu ngantuk nanti baru aku makan atau kalau enggak aku serang seling aja deh mau pakai kecap lagi ya mau pakai kecap lagi temen-temen kalau kupang ini dia udah terbuka tapi kalau kerang tetap harus kita buka kayak gini nih tutorial buka kerang pakai satu tangan adalah seperti jadi kalian pakai ibu jari untuk narik dan untuk nahan tuh dia pakai jari telunjuk mana dia tidak keluar Bismillahirrahmanirrahim tidak keluar hmm udah lah kemana-mana dah kecapnya ke tangan Alhamdulillah tapi dia mau makan padahal dia habis makan lempeng kalian tahu lempeng pisang itu loh pisang yang dicampur sama tepung terus dibakar nah dia tuh habis makan itu sebenarnya temen-temen sama air kelapa tapi sekarang memang udah waktunya makan juga ya kok ya iya duduk lagi sayang tolong dimakanin dimakanin loh yang yang kena kecap yang kecap yang tangan dia banyak kecapnya tuh tangan koko banyak kecapnya iya mami ambilkan tisu dulu ya tunggu ya tunggu mami ambilkan tisu dulu nih eh koko pake air sedikit ininya tisunya sini tangannya dulu makannya micnya gak usah dipegang ya micnya simpan aja di baju ya ya kok ya eh kok micnya simpan jangan dicopot jangan dicopot di baju aja ditempelnya tidak boleh karena tangan koko kotor kan megang itu koko kan megang kerang tak boleh dipegang koko kan megang kerang iya iya tuh di di tunggu ya tunggu ya jadi ambilkan micnya kesini ya ricu teman-teman tidak dipegang ya tidak dipegang ya karena tangan koko kotor jadi digantungkan ya tidak dipegang ya tidak dipegang nah biarkan disitu koko tinggal bicara aja papa papa micnya tidak dipegang ya karena tangan kita kotor supaya micnya tidak kotor jadi tidak usah dipegang oke koko suka kerang ya nah ini sampahnya kita pisahkan ya koko ya duduk sayang sit 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 duduk nak duduk dulu cinta duduk nak nak sole micnya simpan disitu saja ya tidak dipegang ya tinggal tuh punya mami juga tidak dipegang karena tangan kita kotor nanti micnya kotor bau kecap sama bu kerang kan ya kan mami juga mau lah enak ya hmm gak sekali jadi ini yang bersihkan yang masak semua bapaknya ya kok siapa yang masak kok hmm siapa yang masak ih ininya tidak dimakan tidak dimakan yang dimakan isinya sayang nih udah dibuka kan berbahaya juga teman-teman ya kalau kita makan kerang sama anak tuh harus teliti ya dia bisa makan sama cangkangnya itu sangat berbahaya teman-teman sama halnya ketika kita makan kuaci sama anak aku kejadian kemarin masuk ke hidung jadi harus hati-hati ya hmm kabur dia teman-teman pokok kemana pokok sini loh waaah waaah Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.